Hai daya ini atau ya sekarang kita lupa nih ini masanya enggak boleh kebalik ya jangan dipasang tutupnya dulu terus di luar enggak boleh harus masuk ke dudukannya dulu ya baru kita pasang nah kalau dia ada koma-koma nanti ada lagi bosannya ya Bapak tinggal tambahkan di bawahnya jangan di atasnya karena kita salahkan ada posernya taruh aja di atas Hai nampak banyak kalau kita taruh di atas enggak kan dah kalau dia nampak banyak di bawahnya kenapa ini tumpunya adalah di dudukannya ini jadi jangan asal semarang pasang nah kita pasang di sini posernya masukkan ke lubangnya baru kita kunci Hai ya bayang Hai tadi ini daya indikator ya kita mau posisikan dimana saya boleh bawa bapak menghadapnya kemana bapak senang ya tetapi ingat ini kalau daya ini kalau kita lihat kan nolnya belum pas lagi ini dia belum nol ya boleh kita posisikan pada nol ya yang maksudnya adalah jarum jarum yang kecil ya tapi sebaiknya diposisikan pada angka 1 supaya ada perubahan itu bayar nih saya pasang nih Pak saya posisikan pada angka 1 Pak nih kita tekan aja sampai angka 1 nah itu sedang angka 1 kita kunci Pak nah bapak mau ngadapin kesana boleh mau kemana aja buka boleh kita enggak tahu bapak nyamanya gimana nah karena kita posisinya begini ya ini enggak ada ke kita mungkin diganggain ke sampingnya ya ini ini kan secara terjadi kan begitu ya ya gimana kita nyaman kalau kita nyamanya ke sampingnya nggak apa-apa tapi kan nggak mungkin Pak biasa kita lihat seperti ini ya atau terbalik begini posisinya yang jelas ini ya harus tadi bisa melintang ya kan jadi kita membaca segala arah itu walaupun di luar posisinya juga kita mudah membacanya ya nah kalau sudah begini artinya ini kan alat tinggal kita menyesuaikan ukuran dengan silinder ya kita ukur silinder kita kemarin untuk 5k itu 80,50 sampai 5 3 lagi tepat ya untuk 5k ini bisa kita lihat nanti di buku yang kita lihat mesinnya apa 5k atau 4k kan gitu jadi belum jadi kita enggak ada satu lagi ini 5k ini 4k enggak kita lihat di mesinnya ya karena mesin kemarin itu kayaknya ada 3k apa ya nah jadi beda lagi silindernya kemudian tadi setelah kita ukur ya menggunakan jangka-jangka sorong dan kami mohon ya Bapak tadi ngukur silinder tadi ya lihatnya gampang Pak ya tinggal masukin kita baca ya Oh udah tapi tahunya kita di tengah nggak tahu Pak posisinya benar-benar di tengah nah posisinya kita di tengah apabila dia nggak bisa nge-beser kalau masih bisa di geser maju mundur ah ini nggak di tengah yang kita ukur ya yang kita ukur adalah yang paling luar kalau yang paling luar apa mungkin dia nggak senangnya bisa di geser maju mundur mungkin nggak Pak enggak kan jadi berita kenapa kalau dia biasa ke depan sempit biasa ke belakang juga sempit sempit itu dalam menurutnya yang pertama nah kita sudah dapat ukuran tadi ya kita baca di sini baru kita pindahkan ke mikro nah mikrometer tadi kunanya tadi ya ya kita sudah tahu tadi kita lima apa sekian ya kita pakai tadi masker karena kalau kita ukur ini lebih dari 80 ini ya ini lebih di 80 Kenapa ada nih sensornya ini nah ini kita masukkan ke mikrometer ya kita lihat makanya harusnya mikrometer ini dijepit di lakum ya ya di alas kain dijepit supaya Pak kita bisa ini kita nolkan ini posisinya harus di nolkan jadi kalau udah masuk tadi ya sambil ini kita putar dan jarum panjang Henry menunjukkan angka 0 kalau sudah artinya kita siap menggunakan ke block kita tinggal masukkan Pak kita tinggal geser kiri dan masih baca ya biasanya kalau sudah dipakai itu pasti gerakannya yang ke kiri memang ada pengganti semestinya nanti kemana angka yang terbesar ya gerakannya pas yang penting itu yang kita baca ya jadi paham bahwa kita tadi benar-benar ya berapa tambahannya daripada nol tadi wah melewati 10 garis artinya kita harus menambahkan 10 garis tadi karena apa tadi kemarin yang kita katakan kalau ini berputar nya ke kiri pada lubang di ukur lubang inggrakannya ke kiri artinya ini kan makin keluar coba kalau dia berpaksa tekan nih artinya dia berpaksa semakin kecil ya artinya dia berpaksa semakin kecil tapi waktu saya lepaskan dia bergerak ke kiri coba Pak lihat ini kan lebih panjang ini yang mempengaruhi nya ini Pak karena Pak ini sebagai pendolong stiknya jadi ada pusat di dalam terima kasih